Al-Fatihah Dari waktu ke waktu kita harus selalu belajar, kita harus terus-menerus belajar untuk menyandarkan seluruh harapan kita, seluruh permintaan kita, seluruh hajat dan kebutuhan kita dan memintanya hanya kepada Allah SWT. Al-Fatihah 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 sholat malamnya dan di penghujung sholatnya anak muda ini kemudian berdoa kepada Allah SWT dia berdoa dengan doa-doa yang diiringi dengan tangisan yang pilu tangisan seorang anak muda yang sangat mengharapkan dapat membangun mahligai pernikahan tetapi terhalangi dengan berbagai kekurangan-kekurangan fisik kekurangan-kekurangan material maka kepada Allah SWT pemuda ini berdoa ya Allah hamba sudah sangat memimpikan untuk membangun sebuah mahligai pernikahan tetapi ayahku ayah dan ibuku mengatakan bahwa aku adalah seorang pemuda yang buta padahal engkaulah ya Allah yang menakdirkan hambamu ini menjadi seorang hamba yang buta ayah dan ibuku mengatakan bahwa aku adalah seorang pemuda yang tidak menarik rupanya tidak menarik parasnya tidak menarik fisiknya padahal engkaulah ya Allah yang telah menakdirkan hamba untuk hidup seperti ini dalam keadaan seperti ini maka 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 dengan segala kemaha perkasaanmu dengan segala kemaha kayaanmu ya Allah hamba memohon kabunkanlah permohonan hamba ini penuhilah hajat hamba ini karunyakanlah hamba seorang wanita yang soleh sebagai pasangan hidup hamba engkaulah satu-satunya ya Allah yang maha kaya engkaulah satu-satunya ya Allah yang maha mendengar engkaulah ya Allah satu-satunya yang maha kuasa untuk melakukan apapun dan kami makhluk-makhlukmu adalah sekumpulan makhluk yang lemah yang tidak punya daya upaya kecuali dengan bantuan dan pertolonganmu singkat cerita sahabat-sahabat sekalian pemuda ini pun berdoa sambil menangis bermunajat sambil berurai air mata sehingga kemudian dia tertidur di penghujung sholat dan di penghujung doanya itu di dalam tidurnya pemuda ini kemudian bermimpi pemuda ini bermimpi berada dalam cuaca dan kondisi yang sangat panas lalu kemudian tidak lama sesudah itu dia melihat sebuah istana yang tinggi lalu kemudian pemuda itu ya kepada pemuda itu istana itu semakin didekatkan 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 sampai kemudian akhirnya pemuda itu mendekat kepada istana itu dan kemudian ketika dia akan memasukinya dia memasuki istana itu dia merasakan kondisi dan keadaan yang sangat sejuk yang sangat nyaman berbeda dengan kondisi pertama yang dia alami kondisi panas dan sangat tidak menyenangkan pada saat itulah kemudian pemuda ini terbangun dari tidurnya dan ketika dia bangun dari tidurnya pemuda ini merasa masih merasakan kondisi sejuk masih merasakan udara yang sejuk seperti yang dialaminya di akhir mimpi tersebut singkat cerita kemudian pemuda ini menemui datang menemui seorang seorang sheikh yang biasa menakwilkan mimpi kemudian pemuda ini menceritakan mimpi yang dialami kepada sang sheikh itu lalu kemudian sheikh itu bertanya kepada pemuda ini kemarin sebelum engkau tertidur di malam itu apakah engkau sempat mengerjakan sholat dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka pemuda ini tentu saja menjawab iya ya pemuda ini cukup terkejut kenapa sheikh ini kemudian menanyakan hal itu seakan-akan sheikh ini tahu apa yang dia lakukan maka dia mengatakan ya semalam saya sempat mengerjakan sholat kemudian saya berdoa di ujung sholat itu dan kemudian saya tertidur maka singkat kemudian sheikh itu kemudian mengatakan apakah yang engkau minta yang engkau doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah engkau menyampaikan hajat dan keinginanmu untuk menikah untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang soleha maka pemuda itu kembali mengatakan betul itulah yang saya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka sheikh ini pun singkat cerita mengatakan kepada pemuda ini abshir bil khair optimislah dengan kabar baik dengan kabar gembira yang insyaallah akan Allah berikan kepadamu insyaallah apa yang kau minta semoga akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu dekat dan uniknya sheikh ini mengatakan kepada sang pemuda ini bahwa kalau engkau ingin menikah ketuklah pintu siapapun yang kau inginkan ketuklah pintu rumah dimana engkau akan memilih atau meminang anak gadis mereka maka insyaallah Allah akan kabulkan apa yang engkau minta tetapi kalau boleh aku menyarankan kepada mu wahai anak muda carilah dan ketuklah pintu rumah wanita terbaik yang engkau ketahui datangilah pintu rumah wanita terbaik yang engkau ketahui untuk engkau sampaikan hajat baikmu ini untuk engkau sampaikan keinginan baikmu ini untuk menikahi putri mereka maka pemuda ini pun pulang ke rumahnya dan dalam perjalanan pulang sampai ke rumah pun dalam benaknya terbersih pertanyaan itu pertanyaan tentang siapakah gadis terbaik yang ada di kota itu di kota tempat sang penguda ini tinggal sehingga kemudian terlintas dalam fikirannya putri si fulan bintu fulan putri si fulan putri atau anak gadis yang dikenal sebagai anak gadis yang soleh anak gadis yang tercantik di kota itu dan orang tuanya adalah orang orang seorang yang terpandang dan cukup berada di kota tersebut maka dia sampaikan pemuda ini kemudian menyampaikan keinginannya itu kepada ayahnya wahai ayahku ananda ingin menikah ananda bermaksud untuk menikah dan bermaksud untuk melamar putri anak gadis si fulan mendengarkan nama si fulan yang disebutkan itu sang ayah kembali tertawa seperti sang ayah sebelumnya tertawa tertawa kecut tertawa pahit ketika mendengarkan permintaan permintaan anaknya kali ini pun sang ayah tertawa dan sang ayah mengatakan wahai anakku tidakkah kau sadar diri siapa nama yang kusebut itu wahai anakku tidakkah kau mengetahui siapa si fulan itu tidakkah kau mengetahui siapa anak gadisnya anak gadisnya adalah anak gadis yang tercantik di kota ini anak gadisnya adalah anak gadis terbaik di kota ini dan si fulan adalah orang terpandang orang yang berada orang kaya sementara kita ini bukan siapa-siapa anakku tetapi karena putranya mendesak ya dan mungkin memberikan penjelasan yang cukup masuk akal kepada ayahnya singkat cerita mereka pun datang ke rumah si fulan orang terpandang di kota itu dan ketika mereka masuk disambut oleh tuan rumah dan tuan rumah mendengarkan permohonan keinginan mereka ingin melamar putri mereka dan ternyata si fulan orang kaya ini tahu bahwa anak muda ini adalah seorang penghafal Al-Quran maka si fulan sang orang kaya ini mengatakan seorang penghafal Al-Quran seorang pemuda penghafal Al-Quran Masya Allah ini adalah satu kebaikan yang luar biasa ini adalah satu kebaikan yang luar biasa ini adalah satu keberkahan yang luar biasa seorang pemuda penghafal Al-Quran tenanglah wahai anak muda saya hanya tinggal menunggu persetujuan dari anak gadisku aku akan sampaikan permintaanmu aku akan sampaikan permohonanmu ini untuk melamar dan menikahi anak gadisku aku akan sampaikan kepada anak gadisku kalau dia mengatakan setuju maka insyaallah kita akan langsungkan pernikahan ini maka sang ayah yang terpandang ini pun masuk ke dalam menemui anak gadisnya dan menyampaikan tentang seorang pemuda penghafal Al-Quran yang buta datang ke rumah bermaksud melamar sang anak sang gadis maka sang anak yang solehah ini pun mengatakan apakah ayah sendiri sudah setuju dengan itu apakah anda ayah sendiri sudah menerima hal itu maka ayahnya mengatakan ya ayah menerimanya tetapi sekarang tinggal persetujuanmu wahai anakku maka sang anak sang putri sang gadis yang soleh ini pun mengatakan bismillah wahai ayah kalau itu yang terbaik menurut ayah maka bismillah kita akan langsungkan pernikahan ini dan saya menerima menerima lamaran ini begitulah akhir daripada kisah yang luar biasa ini sahabat-sahabat sekalian dan kalau ada banyak pelajaran maka setidaknya satu diantara pelajaran terpenting dari kisah ini adalah bahwa dalam setiap kesulitan-kesulitan kita dalam setiap masalah-masalah kita jangan lupa bahwa disana ada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa disana ada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang disana ada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengarkan mendengarkan permintaan kita mendengarkan jeritan hati kita mendengarkan curhatan-curhatan kita maka daripada bersandar kepada makhluk daripada mengandalkan para makhluk mengapa kita tidak mengandalkan dan menyandarkan semuanya hanya kepada Allah sejak awal sampai kemudian urusan kita selesai dan urusan kita berakhir dengan indah semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!